Halo 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 balik lagi dengan gua Bang Dori ya di sini saya akan sedikit berbagi informasi untuk para pemula ya kalau yang udah master-master ya udah paham lah di sini saya habis ganti spool Nah tentunya sebelum kita menggunakan apa mau melakukan pergantian spool kita harus tahu dan paham tentang kerusakan motor tersebut ya ini tadi sudah saya melakukan pengecekan di spoolnya sangat lemah untuk pengecekannya sudah saya pasang ya cuman saya kasih tahu cara simpel ngecek pengapian dari spool ya cara simpelnya seperti ini nih kita langsung aja ke apa namanya ke soket kiprok ya soket kiprok ya ntar dulu nih maaf nih agak gelap nih Oke dari soket kiproknya di soket kiprok ini ada kabel warna merah putih hitam garis putih sama hijau apa hitam di garis kuning ya ini motor Suzuki nih hitam garis putih sebagai ground putih itu sebagai arus pengisian ya harus utama nih kalau mati motor nggak nyala ya tanpa kia banyak yang bilang kalau motor Suzuki itu emang harus pakai aki kalau nggak pakai aki motor nggak nyala ya tapi sebetulnya kalau motor normal itu untuk tipe motor karburator ya yang masih apa pengapian DC pokoknya karburator lah kecuali motor injeksi ya karena dia nyedot bensin menggunakan arus listrik jadi kalau akinya drop motor injeksi nggak bakalan nyala ya susah karena asy bensin itu nggak bisa nembak ya tapi kalau motor karburator dia harusnya bisa gitu nah ini jadi ini harus ada apinya ini warna putih cara tesnya gampang sekali ini seperti biasa saya menggunakan lampu seperti ini coba pegang menggunakan lampu seperti ini ya kita colokan di kabel warna putih nah ini kabel warna putih ya kita colokan aja disini kita bisa melangsungkan ini yang satunya ke besi ya cuman untuk memastikan kabel disini kabel ground apa konek dengan ground utamanya disini konek atau enggak ya kita colokan disini aja coy ini tinggal kita selah ini posisi kunci di kotak off ya coba selain bro nah lagi nah lagi nah ini nyala oke kiproknya mentelat sini coy nah ini kiproknya nih nah ini otomatis nih 10 bagus tadi ada cuma nyalanya kecil ya cuman jenit-jenit gitu redup banget ya makanya saya predisi dari school selanjutnya kita tes kiprok ya karena kalau 10 udah ada nih grownya udah konek kayak tadi ya kita colokin ini lampunya nyala posisi kontak off ya posisi kontak off ini masih sama posisi kontak off kita colokin ya sini kita colokin kita selanjutnya ngecek kiprok putih udah ada ground ini tadi udah konek otomatis full bagus ya ingat ya nyala lampu ini harus terang kalau redup dia motor nggak bakalan nyala ya selanjutnya kita colokin ke merah ini ini supaya konek nih kabel kita tepuk seperti ini ya kita colokin ke merah nah yang satunya lagi sama seperti tadi ya nah ini langsung nyala kenapa langsung nyala karena merah ini ini dia di paralel ke aki dan kunci kontak untuk ngetes ini nah kita colokin aja seperti ini nah kita cabut sekering nah kita cabut sekering kita ke jok ya coy kita buka jok kita cabut sekeringnya nah otomatis dia udah nggak konek ya nah ini lampunya mati nah kita selah coba selagi bro nah dia nyala kan lagi nah 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 nyalanya harus berang ya kalau redup pun dia otomatis kiproknya lemah nah tadi dari sebelum saya melakukan pergantian school dari putih ini ada keluar api cuman kecil tapi begitu outputnya yang merah ini buat pengisian ini nggak nyala sama sekali makanya saya prediksi dari school nah oke lanjut ya ini kiprok udah gue pasang kita coba nyalain motor ya coy ini posisi sekering dicopot ya artinya sama bahwa motor ini tanpa menggunakan aki ya kalau temen-temen nggak percaya saya lepas ini ya jadi kalau motor normal itu dia tetap bisa nyala tanpa adanya aki kalau nggak nyala otomatis ada permasalahan di pengisian bisa spool ataupun kiprok jadi yang teman-teman cek itu spool kalau kiprok dan spool bagus kemungkinan ada masalah di kabel-kabel nih kita kunci kontakpon ini kita kunci kontakpon ya udah ada masalah di kargo jadi langsungnya agak susah kalau bukan ini gas nah ini anji saya lepas ya oke teman-teman cukup jelas ya jadi kalau sekali lagi kalau motor temen-temen akinya gampang drop terus kalau nggak pakai aki dia nggak nyala ini khusus untuk pengapian DC ya beda lagi dengan air king atau dua tak dia karena menggunakan pengapian AC ini khusus pengapian DC jadi kalau tanpa aki dia nggak nyala jadi harus pakai aki lu jangan beli aki terus coy lu beriksa school kalau ngakiprok ya mau habis berapa duit lu beli aki ya kan nah ini sepulnya dari fisik ciri-ciri school mati bisa kelihatan nih maaf nih kurang jelas ya nah ini bagian sini ini gosong gitu nah ini bagian gosong hitam kelihatan hitam ya jadi dari gunungannya nih maaf sekali nih kamera saya kurang jelas nah ini ini gosong nih nih gosong nah ini gosong ya nah ini ciri-ciri school rusak atau mati ya nah motor nggak nyala tanpa aki bisa karena spool rusak kiprok rusak ataupun ini coy pulser ya pulsernya mati bisa juga tapi kalau pulser mati mau dipakaiin aki pun dia nggak nyala karena dia nggak bisa ngebaca timing pengapian ya jadi gitu oke semoga bermanfaat ya sedikit informasi dari saya ini motor skydraft kemarin nih udah lama mati karbulatur udah besin udah nyala diganti aki baru tapi kalau aki nya drop dia nggak bisa nyala dan tadi saya lakukan pengecekan ternyata di spool oke dari saya Bang Dori cukup sekian salam lepas kali